Impact Kids Luka yang dicerita dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan Untuk kesehatan, untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami Berkati kami Tuhan Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tolong kami supaya mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukuran Amin Anya kelihatan sedih sekali Boneka panda kesayangannya jatuh di depan halaman rumahnya Yang saat itu pecek sekali Sehingga boneka itu menjadi kotor Meskipun bonekanya kotor Anya tetap memeluk boneka tersebut Karena boneka itu boneka kesayangannya Yang telah menjadi sahabat terbaiknya Waktu ibu Anya melihat boneka itu begitu kotor Ia berkata kepada Anya Alangkah baiknya boneka itu dibuang Dan Anya main dengan boneka yang baru dibelikan oleh ibunya Tapi Anya tidak mau Ia tetap mau boneka itu Lalu ibu beritahu Anya Mungkin lebih baik boneka itu dicuci lebih dahulu Supaya bersih Anak berpikir Dan akhirnya Anya setuju Boneka itu dicuci oleh ibunya Daripada dibuang Anya tidak mau membuang Sahabat dekatnya Sahabat kesayangannya Boneka itu adalah kawan yang setia Nah adik-adik Apakah kamu punya sahabat yang dekat sekali Dan waktu dia melakukan kesalahan Kamu ingin menjauhinya Dan tidak mau berteman dengannya lagi Daripada kamu membuang sahabatmu Lebih baik kamu menolong dia Untuk berubah lebih baik Mengingatkan dia Akan kesalahannya Dan membantunya untuk mengubah Menjadi lebih baik Karena Menurut Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat Menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi Seorang saudara dalam Kesukaran Oh iya adik-adik Sebentar lagi kita Akan merayakan pasca Dimana kita diingatkan Kepada Tuhan Yesus Yang mati di Atas kayu salib Untuk menebus Dosa kita Ia ingin kita dekat padanya Sekalipun Kita berdosa Sering berbuat salah Ia tidak membuang kita Malah Menerima kita Memeluk kita Menjadikan kita Menjadi sahabat Yohanes 15 Ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Dan ia bangkit Pada hari ketiga Melalui peristiwa Pasca Yesus Kristus Melalui kasihnya Yang tak bersarat Kesetiaan Dan kehadirannya Menjadi kawan yang sejati Bagi semua orang Yang beriman kepadanya Kehidupan dan ajarannya Memberikan bukti Memberikan bukti Bahwa Persahabatan sejati Yang menawarkan apa Penghiburan Pengharapan Dan keselamatan Adik-adik Apakah kalian Sudah menjadikan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Juru Selamatmu Sahabat Sejatimu Yang memberikan Keselamatan Kepada Kita semua Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang begitu indah Terima kasih Tuhan Kau telah menjadi Sahabat kami Sahabat Sejati kami Kau sudah rela Mati di atas Kayu salim Untuk menebus Dosa kami Memberikan Keselamatan Kepada kami Kehidupan yang kekal Bapak terima kasih Untuk setiap berkatmu Untuk kasih sayangmu Kepada kami semua Ampuni setiap Salah dan dosa kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Senang sekali Kayanti dapat Merenungkan firman Tuhan Dengan kalian Pagi hari ini Sampai jumpa lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Bye Impact Kids Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus